AI atau Artificial Intelligence dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. AI merupakan program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dari berpikir, menganalisis, hingga bertindak. Pertanyaan bagaimana sih kita meregulasi AI itu sendiri itu sebenarnya adalah perilaku manusianya yang memakai itu, bukan AI-nya itu sendiri. Karena kalau AI kan nggak ada apa-apanya juga sebenarnya, kalau nggak ada manusianya. Pertumbuhan AI telah membuka banyak peluang dan kesempatan. Mulai dari komunikasi yang lebih cepat, hingga produktivitas yang lebih efisien. Di sisi lain, muncul stigma bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia dan adanya potensi pelanggaran hak cipta. Trend AI di Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk bisa mengakselerasi ekonomi digital bila kita mengadopsi AI, terutama sekarang generatif AI, untuk membantu industri, bisnis, mengakselerasi bisnisnya, bisa lebih efisien, bisa mempunculkan potensi-potensi kreativitas. Bahkan dengan teknologi ini bisa mendapatkan efisien yang sangat lebih besar, sehingga produktivitas lebih bagus dan growth-nya tentu akan lebih maksimal. Seperti yang saya sampaikan tadi, etika itu meliputi apa saja, tetapi detilnya itu pasti ada. Nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, itu akan ada detil. Dan itu akan dikerjakan oleh POKJA. Dan itu adalah kesepakatan dari semua stakeholder yang ada. Yang meliputi pemerintah, kemudian industri, kemudian juga akademisi, kemudian media, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita sepakat bersama, nggak bisa etika itu kita buat, tapi yang lain nggak sepakat. Beberapa perusahaan telah menyatakan komitmen terhadap penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pemerintah juga tengah mencoba memfasilitasi dan meregulasi penggunaannya. Harapannya, AI pada akhirnya bisa meningkatkan keterampilan manusia, bukan sebagai ancaman terhadap karir masa depan. Terima kasih telah menonton!